Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah setan bisa membuat mujizat? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini Setan juga itu atau hantu Bisa juga membuat mujizat saudara-saudara Jadi bukan hanya Tuhan Yang bisa melakukan mujizat tetapi Setan, hantu juga bisa melakukan mujizat dan kesembuhan Tetapi saudara-saudara meskipun setan Bisa melakukan mujizat dan kesembuhan Tetapi mujizat dan kesembuhan dari Tuhan itu Lebih baik saudara-saudara Dan lebih berkenan di hadapan Tuhan Dan mujizat dan kesembuhan yang dari Tuhan itu Tidak bisa dikalahkan Tidak bisa dikalahkan oleh mujizat dari setan Atau roh-roh jahat Jadi saudara-saudara mintalah mujizat kepada Tuhan Jangan kepada setan atau iblis Sekian sampai jumpa papaya memberkati Assalamualaikum Benarkah memakai nama Yahweh Harus memakai Alkitab berbahasa Ibrani Ada umat nasarani yang mengatakan Dan Kristen yang mengatakan Kalau kita menggunakan nama Yahweh Maka Alkitab kita atau kitab suci kita Harus berbahasa Ibrani juga Jadi kita harus belajar berbahasa Ibrani Kalau kita mau menyebut nama Yahweh Sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya Ada yang berpikir dan berpendapat seperti itu Saudara-saudara Pikiran dan pendapat seperti itu adalah pendapat yang salah atau keliru Karena saudara-saudara Yahweh itu bukan bahasa Yahweh itu bukan bahasa dan Yahweh itu adalah nama Nama sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya Dan sang pemilik sorga Jadi penyembayah tidak usah menggunakan kitab suci yang berbahasa Ibrani Sekian sampai jumpa papaya memberkati Assalamualaikum Damai sejahtera Ada tiga macam mimpi Saudara-saudara Umat nasarani, Kristen dan Katolik Dimanapun berada saat ini Ada tiga macam mimpi dalam kehidupan kita Manusia di dunia fana ini Mimpi yang pertama adalah Mimpi yang berasal dari Setan Atau hantu saudara-saudara Dan yang kedua Mimpi yang berasal dari Alam pikiran kita Jadi mimpi itu berasal dari hasil pemikiran kita Segala sesuatu yang kita pikirkan setiap hari itu Terbawa dalam mimpi Itu mimpi dari hasil pikiran kita Dan mimpi yang ketiga adalah Mimpi yang berasal dari Tuhan kita sang pencipta lagi Dan mimpi yang segala isinya yaitu Bapak Yahweh Jadi saudara-saudara Supaya jangan bermimpi dari setan atau roh jahat Itu berdoa sebelum tidur Sekian sampai jumpa Bapak Yahweh memberkati Assalamualaikum Damai sejahtera Ada tiga macam kematian Jadi saudara-saudara Kematian yang terjadi pada manusia di dunia Fana ini Ada tiga macam Kematian yang pertama yaitu Kematian yang dihargai oleh keluarga Dihargai oleh masyarakat Dan tetapi tidak dihargai oleh bangsa dan negara Dan kematian yang kedua adalah Kematian yang dihargai oleh keluarga Kematian yang dihargai oleh masyarakat juga Dan Kematian yang dihargai oleh bangsa dan negara Contohnya pahlawan Jadi pahlawan itu Saudara-saudara Pahlawan itu diargai oleh keluarganya Diargai oleh masyarakat Dan diargai oleh bangsa dan negara Itu contohnya pahlawan Dan kematian yang ketiga Saudara-saudara kematian yang tidak diargai keluarga Tidak diargai masyarakat dan tidak diargai oleh bangsa dan negara Contohnya pengkhianat, PKI Pembunuh dan orang yang berbuat jahat Sekian sampai jumpa